Selamat malam Jemaat Tuhan, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Sebagian kita mungkin memiliki orang tertentu yang bisa dihubungi dalam keadaan mendesak, baik untuk meminta bantuan, saran, atau membagi kabar. Namun kita semua tentu setuju bahwa tak peduli se- dekat apapun, manusia memiliki keterbatasan. Manusia lain tidak bisa seutuhnya mengenal kita, tak bisa selalu siap siaga dalam 24 jam, bahkan juga bisa berubah. Ini jelas berbeda dengan Tuhan kita yang sempurna, yang tidak terbatas, bisa kita datangi kapanpun, juga paling mengenal kita seutuhnya. Berkat penebusan Yesus Kristus, kita bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya, tanpa perlu melalui serangkaian ritual penyucian. Kita bahkan bisa mencurahkan isi hati kita dihadapannya, entah itu rasa syukur, kesedihan, kekecewaan, bahkan ketakutan dan keraguan yang kita punya. Sebab ia pun mengetahui isi hati kita, dan ia adalah Tuhan yang hidup, yang turut merasakan kehidupan sebagai manusia. Jadi malam hari ini mari datang kepada Tuhan dengan sejujurnya, kita mencurahkan isi hati dihadapannya yang sempurna, yang tidak berubah, dan dapat menjadi tempat perlindungan kita. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, Janganlah kau tinggal dan jalani. Karena semua pernah aku lalui, bulu yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan, sungguh yang kudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Masmur 62 ayat 9 Percayalah kepada Allah setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu dihadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak di surga, malam hari ini kami datang kepadamu dengan sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau engkau pernah datang ke dunia yang carut-marut ini dan turut merasakan apa yang kami rasa. Karena itu kami percaya bahwa engkau Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang peduli pada setiap kami. Dan karena itu juga kami mau menyerahkan setiap kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan juga setiap pergumulan yang kami miliki. Tuhan, bantu kami untuk terus mengingat kebenaran firman-Mu ini dan biarlah ini juga yang menolong setiap kami bisa tidur dengan tenang malam hari ini. Tuhan memberkati istirahat kami, menjadikan ini sarana supaya kami mendapat kekuatan baru di esok hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah. Janganlah kau tinggal dan jalani. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ada Yesus yang selalu peduli.